ini sudah terlepas semuanya teman-teman jadi kita lihat sama-sama dalaman laptop Lenovo Yoga 11e ini dalamannya seperti apa mari kita lihat sama-sama mudah-mudahan bisa menjadi edukasi bisa menjadi referensi ataupun ilmu buat teman-teman dimana saja dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita buka sama-sama selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas yang masih tetap dari Seputurang Kota Banjar Pak Roman Jawa Barat Indonesia kami ucapan salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada dan bagi teman-teman kami ucapan selamat datang back to my channel friend thank you dan bagi teman-teman yang belum subscribe buat channel youtube kami silahkan di subscribe saja insya Allah konten-konten yang bermanfaat oke baik teman-teman kita kembali lagi ke laptop di hadapan saya ada satu buah laptop laptop Lenovo tingpet teman-teman tingpet ini serinya berbeda tingpet yang seperti biasa teman-teman ya ini adalah Lenovo tingpet dengan seri yoga ini ada di sebelah kanan bawah yoga 11E lihat ya 11E ini laptop termasuk antik ataupun unik teman-teman kenapa bisa disebut antik dan unik karena dia bisa berfungsi seperti tab atau tablet ya kalau seperti ini ini bisa disebut laptop ya dan kalau dibalikan ini dia bisa berputar seperti ini teman-teman ini seperti tablet ya tablet seperti ini ya lihat seperti tablet untuk keyboardnya di bagian bawah jadi biasa bisa seperti tablet ataupun seperti laptop pada umumnya dan menurut spesifikasi yang ada di google ini sudah mendukung to screen atau layar sentuh teman-teman ya ini sudah aja layar sentuh atau to screen oke seperti ini ya ini cukup antik ini bagian atasnya seperti ini dengan seri terlihat yoga 11E think fed yoga 11E terus kita lihat di bagian bawahnya seperti ini teman-teman banyak stiker bekas bekas stiker ya teman-teman ini karena kata pemiliknya sudah dicoba service posisi ini mati total teman-teman sudah coba di service di tempat lain tapi tidak sanggup jadi coba dia bawa kesini oke alat tempur yang sudah saya siapkan seperti biasa adalah satu buah obeng satu buah pincet tiga buah untuk mensongkel ini ada beberapa bau yang sudah terlepas tidak tahu kemana jadi tinggal ada beberapa bau lagi oke saya simet sebelah kanan supaya tidak terlalu memperpanjang berhasil teman-teman kita mulai untuk melepaskan bau ini ini bau ini cukup lumayan juga oke bismillahirrahmanirrahim saya melepas dari sebelah sini oke bautnya sudah bisa terlepas dari baut ceweknya ini walaupun ini karena biasanya untuk laptop ini baunya tidak bisa langsung diangkat teman-teman jadi masih menempat disini oke selanjutnya saya akan memperkenakan ini untuk mencongkel coba saya pakai dua buah saja dulu satu persatu bisa dilihat kanan-kiri ya teman-teman pelan-pelan jangan terburu-buru oke sebelah sini juga oke jadi kita lihat dalamannya seperti apa nanti nanti kita lihat sama-sama apakah laptop ini bisa di upgrade atau tidak saya juga belum tahu kayak ternyata kurang satu oke oke ini terlepas oke sepertinya sudah terlepas teman-teman coba saya pelan-pelan oke ini sudah terlepas semuanya teman-teman jadi kita lihat sama-sama dalaman laptop lenover yoga 11e ini dalamannya seperti apa mari kita lihat sama-sama mudah-mudahan bisa menjadi indikasi bisa menjadi referensi ataupun ilmu buat teman-teman dimana saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita buka sama-sama oke seperti ini teman-teman alamannya nah terlihat ya oke coba saya dekatkan biar bisa menjadi ilmu juga buat teman-teman nanti kita coba kita lepaskan ya oke coba saya lepaskan ini dulu teman-teman ini baterainya ini baterainya saya coba lepaskan oke kita bongkar total nah ini jangan lupa jangan lupa diangkat untuk soket baterainya dilepas teman-teman ini soket baterainya oke dilepas seperti ini coba kita angkat pelan-pelan oh ini ada yang menyanggut hati-hati teman-teman jangan terburu-buru ya ini ada kabelnya ini adalah kabel kemic oke ini baterainya teman-teman seperti ini baterainya jadi ketika teman-teman ini mengganti baterainya tinggal dibeli saja dengan merek sejenis yang pastikan original jangan asal-asalan untuk beli baterainya ini dengan seri baterai L17L3P54 coba saya fokuskan oke terlihat ya untuk referensi teman-teman yang akan mengganti baterainya kodenya seperti ini oke sudah selesai saya simpan selanjutnya adalah melepaskannya teman-teman hatching ini terlihat coba saya dekatkan dulu saya belum ke yang lainnya terlihat disini dengan sangat jelas bahwa laptop ini tidak ada calling fade atau kipasnya teman-teman oke tidak ada ya cuma untuk membuang hawa panas ini saya mengendalakan ini saya lepaskan untuk hatching ini baunya ada beberapa banyak oke dilepaskan saja untuk baunya pelan-pelan tidak boleh terburu-buru karena komponen laptop itu sangat-sangat kecil karena dia sudah berbasis microchiff jadi harus hati-hati oke saya lepaskan untuk hatching ini seperti ini teman-teman terlihat oke kita coba dekatkan teman-teman nah ini fleksibel ini adalah untuk keyboard ini tidak di lepas saja seperti ini kalau nanti teman-teman ingin mengganti keyboard oke ini di bawah ini ada apakah kita coba lihat kita coba intip dalamnya nah terlihat dengan sangat jelas teman-teman terlihat ini terlihat ini adalah RAM nya RAM nya itu menyatu sama motherboard atau sama mesin atau sama MOBO lihat ini tidak bisa dilepas ini menyatu sama MOBO dan ini adalah prosesor nya oke ini adalah prosesor nya seperti ini oke sudah jelas ya terus dimanakah ada yang namanya internal nya atau harddisk atau SSD nya coba dilihat ya teliti teman-teman kalau secara resipitas ini kalau yang belum terbiasa mengotak atik bongkar bongkar pasti tidak akan tahu tidak akan kelihatan ya sekarang disini tidak ada SSD tidak terlihat maksud terlihat SSD ini disini harus buat SSD tapi disini tidak ada soket nya berarti bukan ini ya oke coba saya balikan kalau ini ini adalah chip wifi cut oke oke saya coba lihat seri seri ayo sini ya nah ternyata ini teman-teman ini ini adalah SSD ini satu keping ini SSD nya dia juga menyatu sama membuat tidak berdasarkan soket tidak ada soket nya dia menyatu artinya kesimpulannya laptop Lenopo Yoga 11e kalau tidak salah tadi ini tidak disediakan tidak ada slot RAM ya artinya kalau teman-teman punya laptop ini tidak bisa di upgrade RAM terlihat ya dia menyatu sama motherboard dan juga untuk internal juga tidak bisa diangkat tidak bisa diganti karena tidak disediakan slot artinya laptop ini tidak bisa diupgrade untuk SSD nya dia hanya bawaan laptopnya saja seperti ini teman-teman coba saya dekatkan pelan-pelan ini adalah cingos baterai cingos oke ini ini saya lagi saya katakan ini RAM nya menyatu sama motherboard tidak bisa bisa dilepas dan ini adalah MMC nya atau internal nya atau SSD nya dan juga tidak bisa dilepas terlihat ya terlihat coba saya dekatkan seperti ini 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 adalah laptop Lenovo Yoga 11e ini dalam IPCAD jadi kalau teman-teman punya laptop dengan tipe ini jangan harap bisa di upgrade RAM nya ataupun internal nya karena tidak disediakan oleh pihak produsen atau pihak Lenovo nya tidak ada tempat untuk menambah RAM ataupun SSD atau harddisk mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya semoga bisa menjadi ilmu bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman dimana saja berada itu saja yang kami persembahkan kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami dari Alfa Romeo November Alfa Zulu dari Kota Banjarpat Rumah Jawa Barat Indonesia menghubungkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima kasih Dadah